Intro Salam sejahtera, selamat datang Selamat datang ke channel ini untuk info sensasi artis terkini Jangan lupa untuk tekan like, komen dan share video ini Info sensasi kali ini Yusuf Haslam legah masih anggap putri Sarah menantu Jika bersatu semula, terserah Pengarah dan penerbit Datuk Yusuf Haslam meluahkan rasa legah Apabila kemelut rumah tangga anak dan bekas menantunya Samsul Yusuf dan putri Sarah menemui titik nokta Memetik berita harian, Yusuf berkata Dia enggan memanjangkan lagi isu tersebut Sebaliknya mendoakan yang terbaik buat Samsul dan putri Sarah Bagaimanapun Yusuf berkata Dia tidak menolak kemungkinan sekiranya mereka disatukan kembali gelap Apa yang berlaku tidak boleh komen lagi Saya cuma legah kerana mereka berpisah dengan cara baik demi anak-anak Bagaimanapun saya harap Samsul bertanggung jawab pada anak-anaknya Dan mereka tidak menaruh sebarang dendam Saya berharap mereka dapat membersihkan hati dan jiwa Dalam melayari kehidupan masing-masing Jika ditakdirkan bersatu semula, terserah Hanya Allah yang ditentukan Hidup perlu diteruskan, jangan menoleh ke belakang lagi Sebaliknya carilah kebahagiaan masing-masing Tambah pengarah film sembilu itu lagi Dia dan istrinya Datin Fatima Ismail masih menganggap putri Sarah sebagai menantu mereka Putri Sarah tetap kami anggap seperti menantu Malah hubungan dengan bekas besan juga tidak akan terputus Ini kerana anak Samsul dan putri Sarah adalah cucu-cucu kami Ketika ditanya perasaan istrinya mengenai berita tersebut Yusuf berkata Fatima sedih sehingga menitiskan air mata sejurus mendapat berita peceraian itu Sebagai ibu pastinya istri menitiskan air mata apabila putri Sarah menghubunginya Namun istri minta saya redo Walaupun pedi hingga ke jantung hati Kami tetap mendoakan kebahagiaan buat Samsul dan putri Sarah Terdahulu kemelut rumah tangga antara Samsul dan putri Sarah 47 Akta Undang-Undang Keluarga Islam Hakim Syari Akmaluddin kemudian mensabitkan berlaku peceraian talak satu dan memerintahkan Putri Sarah atau nama sebenarnya Putri Sarah Liana Megat Kamaruddin Menjalani Tempo Eda selama 3 kali suci Serta mendaftarkan peceraian mereka Untuk info, Samsul dan putri Sarah mendirikan rumah tangga pada 8 Mac 2014 Dan hasil perkawinan itu mereka dikurniakan dua cahaya mata yaitu Sekul Islam dan Sumaya Sekian info, terima kasih Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!